Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika kita lupa rakaat dalam sholat Apakah sholat kita sah? Oke, jawabannya simak seperti berikut Lupa dalam rakaat Lupa rakaat dalam sholat Itu hal yang lumrah terjadi Kita sebagai manusia ya pasti ada yang namanya lupa Jadi lupa dalam rakaat tidak membatalkan sholat Tetapi kita harus mengikuti prosedurnya Kalau sudah terjadi lupa Kemudian kita tersadar sebelum akhir Artinya tersadarnya segera Jadi bagaimana kita harus menambah rakaat itu di akhir Setelah terakhir Tetapi kalau kita sudah lupa Kemudian sampai setelah salam baru teringat Kalau kita lupa rakaat Maka tetap wajib juga bangun Sudah salam kemudian teringat Saya kayaknya sholatnya tiga rakaat deh Tidak sampai empat Nah kalau begitu berarti bangun lagi Satu rakaat lagi Tidak apa-apa walaupun sudah salam Langsung bangun Nah setelah itu tunaikan satu rakaat lagi Dan tashahud Kemudian di akhir tashahud nanti disunahkan sujud sawi Disunahkan ya ingat disunahkan Bukan wajib Artinya kalau kita sujud sawi Kita dapat pahala Kalau kita tidak sujud sawi Berarti pahalanya tidak ada Hilang gitu Jadi gitu Gitu prosedur Kalau dalam salat itu Kita sudah terjadi Lupa rakaat Jangan bingung ya Semoga bermanfaat Dengan jawaban ini Lebih dan kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa